Hai 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 sobat-sobat yang muat Oke kita mulai step 1 Sebelum makeup wajib banget harus bersihin wajah Nah ini aku membersihkan wajah menggunakan mineral water dari Garnier Kalian bisa beli di link Shopee aku yang ada di bio nomor 79 Kalau udah lanjut aku mau lem alisnya menggunakan lem kertas Merkenko Kalian juga bisa beli di link Shopee aku nomor 46 Ini ditekan-tekan sampai benar-benar tertidur pula si alisnya Nah sambil nunggu alisnya kering aku lanjut aplikasikan pelembab Ini pelembabnya aku pakai dari produk Ultimato Ini yang warna hijau ya Kalian bisa beli di link Shopee aku juga nomor 116 Diratakan sampai benar-benar rata Nah ini cukup 2 pump aja bisa untuk seluruh wajah Kalau udah untuk bagian yang suka nge-crack Di bawah mata garis Myline aku menggunakan LT Pro Aqua Boost Ini ampuh banget loh temen-temen Kalian bisa beli di link Shopee aku juga nomor 13 Nah kalau udah untuk primer hidungnya ini aku hanya menggunakan bedak tabur aja Ini pokoknya anti luntur Kalau sudah dikasih primer bagian hidung menggunakan bedak tabur Kita lanjut setelah skin prep selesai aku lanjut bingkai alisnya Nah ini lemnya sudah kering bisa dibingkai ya Ini bingkai alisnya aku menggunakan broit yang dark brown Eh sorry dark coffee Kalian bisa beli di link Shopee aku juga nomor 21 Ini dibingkai sesuai dengan kesukaan kalian aja Nah kalau sudah aku mau isi alisnya Ini isiannya aku menggunakan LT Pro E-Brow Gel Yang warnanya dark brown Nah ini cantik banget warnanya guys Tuh sampai mau habis ya Ini kalian bisa beli di link Shopee aku nomor 12 Oh iya yang broit tadi kalian bisa beli di link Shopee aku nomor 21 ya Terakhir aku concealer deh Menggunakan LT Pro Smooth Corrector yang warna yellow orange Dan selesai Dan ini hasilnya guys Kalau kalian masih penasaran Gimana jadinya supaya seperti ini Lanjut tonton part 2 ya Dan selesai